Di bawah terik matahari, perenang Australia Chloe McHardale, 28 tahun, melompat ke laut dan memulai pertualangannya menjadi orang pertama yang berenang sejauh 166 km dari Kuba ke Amerika tanpa kandang hiu. Ia berharap dapat melalui Selat Florida dalam waktu 60 jam dan mencapai Pulau Cavies pada malam harinya. McHardale akan menggunakan tim riset di Amerika untuk memandunya melewati Gulf Stream, arus laut yang kuat dan tak terduga yang telah menggagalkan usaha rekor berenang sebelumnya. Pada tahun 1997, Susie Maroney asal Australia berhasil berenang dari Kuba Amerika Serikat. Namun, ia menggunakan kandang hiu untuk membantunya melewati lautan. Bersama suaminya, Paul McQueen, ia mengolesi tubuhnya dengan minyak putih untuk melindunginya dari gesekan dan sengatan matahari. Sebelumnya, McHardale pernah menyelesaikan dua pintasan ganda di Selat Inggris. Ia menyelam ke Selat dan mulai bertolak dari Tanjung Hemingway Marina Havana, sebuah titik awal tradisi berenang dari Kuba Amerika Serikat. McHardale berkata, ia melakukan perjalanan ini untuk membantu mendanai penelitian kanker, yang tercantum dalam situsnya www.clomecardale.com, serta berusaha memperbaiki hubungan Amerika Serikat-Kuba yang rusak sejak revolusi kepulauan Karibia tahun 1959. Selama di laut, ia akan dikelilingi oleh medan elektromagnetik pengusir hiu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.